Perhatikan dengan seksama supaya mudah. Dari awal sholat berjamaah sudah begini. Ini adalah betul. Karena pak, makmumnya lebih dari satu. Setelah makmum lebih dari satu, langsung berada di belakang imam. Kemudian ini sudah tutup, ini mentok. Anggap saja, keser kanan sedikit. Biar kelihatan mentoknya. Tidak bisa lagi. Buya masuk sini tidak bisa. Tambah satu lagi. Biar betul-betul kita tidak bisa masuk. Anggap saja. Kita masuk tidak bisa. Kemana ini? Maka kameranya tidak bisa menangkap buya. Buya di belakang. Kita sendiri. Kita sholat sendiri di belakangnya. Kalau sendiri tak begini adalah makro menghilangkan pahala jamaah. Maka, kita sholat sendiri, nanti narik yang di depannya. Cuma cara nariknya adalah, syaratnya, saya takbiratuh ikhram dulu. Setelah takbiratuh ikhram, kita narik salah satu. Nah ini repot yang ditarik, tidak mengerti. Bisa gini-gini nanti, repot begini nanti. Makanya sama-sama belajar, ngajinya banget. Makanya kalau tidak ditarik marah, berarti menunjukkan dia tidak pernah ngaji. Itu saja. Jadi begini, kalau sudah begini, Allahuakbar, baru setelah takbir, kita memberi syarat begini. Ini langsung faham, terus turun, mundur pelan. Terus mundur pelan kita, terus. Akhirnya, kita yang di belakang, tidak sendirian. Cuma di sini merapat nanti. Pelan. Pernah merapat. Nah kemudian nanti, seperti ini. Syaratnya yang ditarik ini bukan budak. Sebab kalau budak harus ngawal. Yang ditarik bukan laki-laki, di belakang perempuan. Perempuan sendiri, begini, kacau nanti ya. Ini tidak boleh laki-laki perempuan. Jadi seperti ini. Nah kemudian, nanti kalau ada makmum baru lagi, tidak usah dengan kita. Tambah satu lagi. Ada makmum lagi-lagi, tidak sini, sana. Penuhi sob yang balik depan dulu. Makmum yang baru masuk ke depan. Penuhi sini. Iya. Jadi gini. Nah ini, ini harus betul-betul alim. Kalau tidak alim, dia mikir. Tidak mau dong, masa saya di sob pertama, mundur ke belakang. Pahalanya kan kurang, kan begitu? Bisa rebut nanti. Oh tidak. Dia mundur ke belakang, justru nolong kita, pahala sob pertama, dia tetap dapat. Jadi seperti itu caranya. Dan mudah sebenarnya. Permasalahannya itu, kalau kita jejer sama orang-orang, tidak punya ilmu. Ditarik bisa berantem. Nah setelah begini, sudah aman. Jadi saya tidak di belakang sendirian. Sebab kalau di belakang sendirian, menghilangkan pahala jamaah. Begitu juga makmum perempuan. Ya seperti itu. Jadi kayak gini. Mudah. Jadi tolong ini diperhatikan, cara-cara solat berjamaah, semacam ini. Jangan sampai kita begini saja tidak mengerti. Yang belum. Makanya kalau ini harus sama-sama mengerti, enak. Makanya repot yang solat berjamaah. Itu kalau sama orang yang ngerti solat berjamaah, rajin berjamaah, tetapi tidak mengerti ilmu solat berjamaah. Itu merusak sob. Dibikir main-main solat kok pindah-pindah ini. Ya aku ini. Nah kemudian, balik lagi, mundur satu sayang. Balik lagi semula. Sudah cukup. Cukup sayang ya. Nah, kita itu hendaknya setelah takbiratul ikhram. Kalau ini merasa bahasanya saya belum takbiratul ikhram, tidak boleh mundur. Jangan-jangan saya hanya iseng tak begini. Setelah mundur, nakal asik dapat sepertama. Kan kacau namanya. Jadi tidak. Memang ini terserah, ini takbiratul ikhram dulu, baru narik. Gitu ya. Alas, cukup. Ini gambarannya aja. Kalau tidak menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakindah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton.